Kemarin soalnya ada request Bapak direkod lagi ya Nanti bisa dipajari lagi Gak masalah Ada gerak ya Ada gerak Satu lagi ada gaya Apakah gaya dalam berfoto Pak? Apa gaya selfie? Apa pakai filter Pak? Nah itu nanti kita pelajari Gaya apa sih? Bentar Saya backlight ya Ada gaya, ada gerak Satu lagi ada usaha Daya Dan pesawat sederhana Nah kalau pesawat sederhana Sebenarnya sudah dipelajari di SD Kalau saya tidak salah Tentang tuas Jungkat-jungkit Nah disini kita akan belajar konsepnya Sama satu lagi akan belajar Tentang tekanan Jadi di semester satu Kita baca tentang ini Apakah termasuk Kanan batin Pak? Kita akan coba lihat Kira-kira masuk dari tekanan Sampai disitu Jadi ini spoiler ya Saya ada sedikit spoiler Jadi yang akan belajar di semester satu Kayak gitu Nah untuk sekarang Kita masuk ke yang pertama Belum ada bukunya kan ya Ada yang sudah ada bukunya? Mungkin dari kakaknya enggak ada ya? Enggak masalah ya Kalau Pak saya enggak ada buku pakai Kenapa Pak? Kenapa Nadia? Cuman foto doang bukunya Oh ya enggak masalah Yang penting Kalau untuk saat ini Pak Saya kan lagi PPKM Pak Jadi saya belum dikirim nih bukunya Enggak masalah Kalian bisa pelajari dari catatan-catatan ini Kalian juga bisa dapet videonya Yang sekarang kita pelajari Terus Pak saya mau nyari referensi lain Enggak masalah Terus enggak masalah ya Itu saya tidak mempermaskakan Nah untuk sekarang Kita akan belajar tentang gerak Ketika kalian mendengar satu kata ini Yaitu gerak Apa yang kalian tahu Atau apa yang kalian pikirkan tentang gerak Silahkan berpendapat Enggak masalah ya Saya takut salah Pak Saya mau ngomong tapi takut salah Sama-sama belajar Jadi sama-sama belajar Mungkin Saya tanya dulu deh Saya Tanya Saya tanya ngacak ya Jadi siap-siap Saya coba tanya Joshua 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 Kalau mendengar kata gerak Apa yang terlintas di pikiran kamu saat ini? Saat dengar kata gerak Apa yang terlintas di pikiran kamu sih? Kalau belum ada enggak masalah Pasti belum ada nih Pak Belum kepikiran Enggak masalah ya Berpindah tempat Oke Berpindah tempat Ada lagi? Oh Selo sudah nyalakan mic Selo Enggak bukan Bukan Tadi kasih cek Buka Bukan Kirain Oke yang lain Yang lain Berpindah tempat Kalau kata Joshua Yang lain Poster badan berbeda Dari sebelumnya Postur badan berbeda Dari sebelumnya Itu bertumbuh Bukan maksudnya Aduh Apa tuh? Fernando sudah kepikiran Cuma susah mengutapkan Dalam kata-kata Apa Fernando? Apa? Kalau postur tubuh bertambah Itu bertumbuh ya Jadi misalnya tadinya Saya 170 cm Sekarang 2 meter Itu bertumbuh Gerak Kalau tidak salah Di pelajaran biologi Salah satu ciri makhluk hidup Adalah bergerak Betul? Betul Masalahnya sekarang Apakah sama konsepnya Dengan yang di biologi? Ketika mendengar kata gerak Oke apalagi Ketika kalian mendengar kata bergerak Itu apa sih? Melakukan suatu kegiatan Pak Oke Melakukan sesuatu kegiatan Ini kalau misalnya Rebahan mulu Berarti dia Tidak gerak Bukan suatu kegiatan Ada lagi? Jadi kita akan coba luruskan Berdasarkan susi fisika Gak masalah Oke Jadi kalau misalnya Pak Saya kemarin Liburan Waktu tiduran mulu Apakah saya bergerak Pak? Ada lagi? Silahkan Ada lagi? Jangan takut Untuk berpendapat Darren Darren sudah mulai mikir-mikir Darren kira-kira apa Darren? Jika mendengar kata gerak Darren akan berpikir Tentang apa? Melempar sebuah bola Siapa tadi yang bilang tuh? Fernando ya? Melempar sebuah bola Ini biasanya orang main basket nih Karena kalau main bola Yang melempar hanya keeper ya Kalau main basket pasti lempar-lemparan Melempar sebuah bola Ada lagi? Atau cukup? Menendang sebuah bola Melempar atau menendang? Oke Saya tambahkan nih Menendang Lalu lagi? Mendorong lemari Mendorong lemari Mendorong benda lah ya Mendorong benda Entah meja, entah lemari, entah kursi Mendorong tembok ya gak bisa Susah Coba aja dorong tembok Pasti gak bisa Gak bisa Oke Apa sih yang dimaksud dengan drag Di fisika? Apakah melakukan sesuatu kegiatan? Iya Betul Contohnya kalau kita berjalan Melakukan sesuatu kegiatan ini harus spesifik Kegiatannya apa aja sih? Kegiatannya itu harus berpindah tempat Jadi kalau misalnya saya Saya misalnya tepuk tangan nih Mungkin kalau dari segi orang awam Saya bergerak Kenapa? Karena tangan saya bergerak Betul Ya Kan kalau tangan saya diam Mungkin doang Tapi apakah saya bergerak? Tidak Yang disebut dengan gerak Dalam fisika Nah Gerak itu adalah Perubahan posisi benda Tadi Joshua tadi yang bilang Berpindah tempat Perubahan posisi benda Berdasarkan titik ajuan Ini Jadi yang Masih bisa masuk di Yang bisa di Apa namanya Yang setidaknya sesuai konsep Padahal yang ini berpindah tempat Kayak gitu Melakukan sesuatu kegiatan tergantung Ini bisa dikatakan relatif Kalau kayak tadi Kalau misalnya saya Tepuk tangan Nah Itu enggak Melempar sebuah bola Nah kalau bolanya bergerak Oke Ya Kalau menendang sebuah bola Kalau bolanya bergerak Itu Eh kalau bolanya berpindah Ya Misalnya kalau lagi main basket nih Fernando satu tim sama Darren Fernando lempar bola dari Dia ke Darren Kayak gitu Nah itu Bolanya pindah kan Gak mungkin kan Fernando nya juga ikutan pindah Gitu Bolanya pindah Mendorong meja Kayak mendorong benda Nah Kalau mendorong benda ini Itu bisa termasuk Kalau bendanya berpindah Kayak tadi Darren bilang Dorong benda apa Dorong lemari Iya Kalau lemarinya pindah Itu masuk ke dalam bergerak Tapi kalau kayak dorong tembok Coba Dorong tembok bergerak Gitu Dian Enggak Pak Iya Makanya itu enggak termasuk ya Dorong benda ini harus berpindah Intinya harus ada yang namanya Perubahan posisi Atau posisi berubah Kayak gitu Jadi sudah paham ya Untuk masalah gerak Jadi gerak itu apa Perubahan posisi benda Berdasarkan titik acuan Contohnya di mana Pak Oke Saya kasih contoh Di sini ada yang Selama kemarin Sebelum PPKM Ada yang namanya PSBB PSBB itu sering banget Saya lihat status IG Teman-teman saya Itu sepedahan Ada yang sepedahan Selama kemarin Liburan mungkin Iya sayang Sepedahan Oke Fernand Ini saya Saya save ya Saya save Terus juga Kalian mau screenshot juga boleh Sendiri Tapi ini saya akan coba save Terus saya masukkan ke gecing Misalnya Fernando Fernando tadi bersepeda Pasti dari rumah dong ya Gak mungkin kan Dari Misalnya dari rumah Ya Ini dari rumah Fernando Fernando Misalnya sepedahannya mau kemana nih Kalau tanggrang itu Misalnya taman apa ya Misalnya taman Ada kan ya Yang di Anggaplah di Ketaman lah Taman Dari rumah Fernando Ketaman Fernando pasti bergerak Kesini Kayak gitu Yang disebut titik acuan yang mana Pak Nah titik acuannya disini ada dua Titik acuannya ada dua Ya Titik acuannya ada dua Yang pertama rumah Fernando Rumah Yang kedua taman Jadi itu titiknya Sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu Kira-kira Kalau dari rumah Si Fernando ini Bergeraknya menjauh Atau mendekati rumah Menjauhi rumah dong Menjauh Oke Berarti Bisa dikatakan bahwa Fernando Bergerak Menjauhi rumah Kalau titik acuannya rumah Tapi kalau taman Dia menjauh atau mendekat? Mendekat Berarti Fernando Kalau taman ya Bergerak Mendekati taman Kayak gitu Jadi relatif Tergantung Titik acuannya Kayak gitu Sampai disini Ada yang mau ditanyakan Atau kurang paham Silahkan ditanyakan Kalau ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan Saya pengen nanya dong Pak Apa tuh? Kan kalau titik acuan itu kan Kita gerak ke arah mana Nah kalau misalnya Aku di rumah terus Ada titik acuan enggak Pak? Kalau di rumah terus Apakah ada titik acuan? Ada Kamu sekarang posisinya lagi di mana? Di kamar Kalau mau ke kamar mandi Kamu gerak enggak? Iya terang Pindah kan? Enggak mungkin kamu mandi disitu kan Mandi disinilah Yaudah makan di rumah Disinilah Pasti akan pindah Kalau di rumah Kasusnya Kayak tadi saya bilang Misalnya disini Kamar mandi Kamar Kamar tidur Terus pindah lah Misalnya ke kamar mandi Kan kalau mau mandi Pasti di kamar mandi kan? Kamar mandi Pasti dia bergerak dong Pindah dong Pindah dari kamar ke Kamar mandi Berarti kalau Fernando Lagi jalan dari kamar tidur Berarti Fernando Menjauhi kamar tidur Tapi kalau mendekat Kamar mandi Pak Acuannya berarti dia Mendekati kamar mandi Pak kalau saya tiduran mulu Pak Sudah Kamu tidak bergerak Nah itu disebut dengan Sudah Sudah dari fisika Tidak bergerak Nah Kalau bahasa awamnya Mager Nah udahlah Jadi oke ya Masuk ya Brian Darren Agneta Iya Oke ya Oke Hassel Gimana Hassel Panessa lagi di belakangnya Ada perpus Saya nitip buku fisika Satu deh Oke ya Oke Terus Pak Di Di Nggak saya cek dulu Oke Di Gerak ini ada Komponennya ada apa aja sih Pak Oke Ada Yang pertama ada jarak Dan yang kedua ada Perpindahan Ini komponen pertama dan kedua ya Nanti ada komponen Bedanya apa sih Pak Bedanya Kayak gini Disini Siapa yang pernah Disuruh keliling lapangan Nah ini ketahuan nih Pasti sering telat nih Enggak ya Enggak Tapi bukan itu Maksudnya kayak Olahraga kan pasti disuruh Stretching dong Ada yang olahraga Langsung main bola gitu Atau disuruh Senam gitu Kan pasti disuruh Stretching dulu Disuruh keliling lapangan dulu Kayak gitu Misalnya gini Gak usah sini dulu deh ya Misalnya gini Kalau Saya Saya harus cek dulu nih Ini saya Posisi saya di Bekasi Saya ke kota modern itu Berapa kilometer ya Masa di Bekasi Di Bekasi Timur Saya harus cari dulu SMPK Penabur Kota Modern Ngareng aja pak Ceritanya ngareng Oke Anggap misalnya 70 kilo deh Kayaknya nyampe sih Ya bener Sekitar segitu Kita 70 kilo nih ya 70 kilometer Dan saya tidak mungkin jalan Gak mungkin Gak mungkin saya jalan kaki Dari Bekasi Ke Ke SMPK KM Gak mungkin Saya bisa nyampe Dua hari lagi Misalnya saya naik motor nih Naik motor dari Bekasi ke KM Jarak Yang disebut dengan jarak Adalah Jarak itu adalah Panjang lintasan Jarak itu adalah Panjang Lintasan Yang Ditempu Jadi Kalau misalnya Posisinya nanti Saya hybrid learning nih Kan kalau hybrid learning kan Rencananya Ada beberapa Siswa yang di Sekolah Gitu kan Gurunya pasti masuk dong Gak mungkin gurunya gak masuk Ya Misalnya di pelajaran fisika Hybrid learning Saya berangkat dari Bekasi ke KM Terus saya gak mungkin dong Abis hybrid learning Saya nginep di sekolah Pasti saya disuruh pulang Terus saya balik lagi lah Ya Saya balik lagi ke Bekasi Maka panjang Jarak yang saya tempu adalah 70 km Ditambah 70 km Karena saya pulang pergi Atau bolak-balik Kayak gitu Maka jarak yang saya tempu Kira-kira berapa km dalam satu hari? 140 Oke 140 Kilometer Kayak gitu Pak tapi rumah saya di belakang sekolah Pak Ya Pak ini cuma 100 meter Ya kayak gitu Berarti 100 meter kali dua Pak rumah saya sekilo Pak Kayaknya cuma di Itu Pak Perempatan Cikokol Pak Sama Kalau bolang pergi ya Pasti Akan dua kali Dua kali Kayak gitu Tapi ada satu lagi kan Ada yang disebut dengan Perpindahan 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 itu apa sih Pak? Perpindahan itu adalah Jarak terpendek Jarak terkecil Atau terpendek Dari Titik awal Ke Titik akhir Jarak terpendek Dari titik awal Ke titik akhir Sementara Ini kayaknya agak Tulisan saya Seperti anak Baru belajar Ini ya Baru belajar nulis Sementara Jarak Jarak terpendek Dari titik awal Ke titik akhir Berarti Berarti kalau saya Dari Bekasi Misalnya di Bekasi Timur Kalau kalian tahu Bantar Gebang Nah itu deket banget Kalau saya dari Bekasi Saya berangkat Sekarang misalnya Ke Kota Modern Ke SMPKKM Terus saya balik lagi Ke Bekasi Kira-kira titik awal Sama titik akhir Saya sama Atau beda Beda dong Kenapa bisa beda Fernando Kalau menurut Fernando beda Kenapa Jadi kalau bisa Ada jawabannya Pak menurut saya Sama Saya tanya lagi Kenapa Jadi saya harus Kalian Ketika berpendapat Harus tahu Kira-kira Kenapa sih Jadi kalau berpendapat Harus ada alasan Kalau enggak Nanti dibilangnya Koaks Ya bener ya Kalau sekarang kan gitu Kenapa Menurut Fernando Kenapa Atau hanya nebak aja Pak Gak apa-apa Ya saya yakinnya Dengan itu Oke Saya yakinnya begitu Yang lain ada yang Jawab sama Kira-kira Ini saya posisinya Sekarang di sini Di rumah Terus saya ke KM Terus saya balik lagi Ke Bekasi Kira-kira Posisi awal saya Sama enggak Posisi akhir Sama Pak Sama kan Sama dong Sama Oke Berarti Apakah saya Ada perpindahan Tidak 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 Maka perpindahan Yang saya alami Adalah 0 meter Kenapa Karena tidak ada Perpindahan Kok tidak ada Perpindahan Pak Kan biasanya Begitu ya Generasi millennial Adalah generasi Yang sangat kritis Kalau dikasih tahu info Pasti dia nanya Kenapa bisa begitu Kenapa bisa begitu Kenapa tidak ada Perpindahan Karena titik awalnya Sama dengan titik akhir Sama dengan titik akhir Ya gitu Jadi kenapa disebutnya Tidak ada perpindahan Karena gitu Kalau bahasa anak Remajanya Tidak move on Nah Tidak move Saya tidak mengalami Perpindahan Saya tidak Perpindahan Oke Ada yang mau ditanyakan Sampai disini Jadi itu jarak Jadi itu jarak itu Total Titik awal Sampai titik akhir Balik Ya Jarak itu Kalau di motor Kalau di motor Atau di mobil Kalau kalian Orang tua Kalian sering perhatikan Orang tua kalian Bawa mobil Itu di bawah speedometer Itu ada tulisan Angka Yang dia gerak Nah itu Itu menghitung jarak Bedanya apalagi Pak jarak Dan perpindahan Kalau perpindahan Dia biasanya punya arah Jadi misalnya Kayak gini Misalnya kayak gini Kalau misalnya Saya disini Ya saya disini Saya disini Terus tiba-tiba Saya pindah ke belakang Berarti saya mengalami Perpindahan ke Belakang Kalau saya pindah ke sini Berarti saya berpindah ke Depan Kalau disoal Biasanya bentuk-bentuknya Dalam aplikasinya Kayak arah mata angin Kayak gitu Itu kalau ditanya arah Kayak gitu Kalau jarak Dia gak ada arah Kalau kalian biasanya Gak tahu Misalnya nih Kalian kan gak tahu Bekasi nih Anggap misalnya Kalian mau PPKM-nya sudah selesai Koronanya sudah selesai Terus tiba-tiba Aduh saya kayaknya Mau main ke rumah Pak Yosep Terus Kalian gak tahu jalan Kira-kira kalian Tanya siapa Nanya warga di sekitar Ya Sekarang teknologi Sudah canggih GPS Google Maps Kira-kira Google Maps Dia akan ngomong begini kan Ambil arah Ke jalan ini Bergerak ke arah Utara Sejauh 2 km Kayak gitu kan Kan berarti Kalian berpindah kan Dari posisi awal Terus ke arah utara Sejauh 2 km Begitu Terus Kalian belok Ke arah ini Kalian pindah lagi Kalau udah Pengen arah Dia pakenya Ada yang lagi Yang mau tanyakan lagi Gak apa-apa Kalau kalian masih ada Yang mengganjal Tanya saja Silahkan Ada lagi yang Mau ditanyakan tentang Jarak Yang ini Yang lain Saya tanya Coba Karen Karen Oke Summer Oke Pak Sunday Sunday Oke Ada yang mau ditanyakan gak Kenis Indira Fiorin Selu Wani Marks Kristoffer Zelda Ada yang mau ditanyakan gak Oke ya Oke Nah Aplikasinya apa sih Pak Biasanya Biasanya tuh Biasanya ya Biasanya tuh Kalau misalnya Kalian disuruh Yang tadi Ini yang paling lapangan Belum kita bahas ya Disini ada yang Suka olahraga Kalau saya suka main bola Selain Fernando Ada lagi yang suka Olahraga Saya Pak Nadia Oke Anggap misalnya Nadia olahraga apa Biasanya Main bola Pak Bagus Oke Berarti bisa main bola Bareng nanti ya Kayaknya ya Kata Nadia Ayo Pak Saya Mau dong Pak Bapak ngajarin Saya main bola Oke Sebelum main bola Pasti pelatih Akan menyuruh Kalian Lari kering lapangan Ada yang langsung Main bola Disuruhnya Yaudah langsung Main bola aja lah Pastikan kalian disuruh Pemanasan dulu dong Pemanasan Terus lari kering lapangan Gitu ya Bukan cuma olahraga Sepak bola Tapi kalau dalam pelajaran pun Juga Kalau gak kayak sekarang Kalian di sekolah Pastikan disuruh Keliling lapangan Gitu Gak mungkin tiba-tiba Ayo kita 50 kali Nah itu gak mungkin ya Atau misalnya Ayo deh kita langsung Main basket lah Gak mungkin Pasti harus disuruh Pemanasan Misalnya Nadia nih Disuruh sama coachnya Untuk keliling lapangan Biasanya lapangan pusat itu Ukurannya Anggaplah Misalnya 30 meter Sama 5 meter Keliling lapangan ya Satu kali Mengelilingi lapangan Satu kali Mengelilingi lapangan Satu kali Kira-kira Berapa jarak Yang ditempus Sama si Nadia Kalau satu kali 70 meter 70 Kenapa 70 Iya Pak Karena kan 5 meter Pak Ditambah kesini kan Ini sama nih Gini kan 5 Tambah 30 Tambah 5 Tambah 30 Dapat 70 Itu kalau manual Tapi kalau misalnya Mau cara cepat Kalian pakai Yang namanya Keliling Segipan Panjang Panjang 2P Dikali 2L Dua panjang Ya Kayak gitu ya Sama aja 2 kali P tambah L Kayak gitu kan Hasilnya sama 70 meter Sampai disini Sebenernya Gak ada masalah Kalau satu kali Pak kalau dua kali Bagaimana Yaudah Berarti tinggal Dua kali Keliling Segi panjang Pak kalau saya disuruh Keliling 10 kali Pak Yaudah berarti 10 kali Kelilingnya Jarak yang diambil Sama Nadia Tapi Apakah si Nadia Ada yang namanya Ini Silahkan Kira-kira Ada yang namanya Perpindahan gak Si Nadia Tidak Pak Dia sendiri yang menjawab Kenapa Menurut Nadia Kalau saya gak Ada perpindahan Pak Tidak ada perpindahan Karena setelah saya Mengelilingi lapangan Satu kali Akan kembali Ke tempat semula Oke Jadi Sebenernya Kenapa dia Tidak ada Si Agneta Langsung Berpikir Gak masalah Gak apa-apa Brian langsung Minum Gak apa-apa ya Kalau mau sambil Minum Gak masalah Usah langsung Lain speaker Pak saya Ijin minumnya Kecuali kalau mau ke toilet Harus izin Sama Matikan kamera Emotikan kamera Tanpa izin Siapa nih Tadi soalnya gak ada izinnya nih Emotikan kamera nih Bahaya Karena titik awalnya Sama dengan titik akhir Atau Boleh dikatakan Dia kembali Ke titik awal Dia itu Kembali Ke titik awal Mau Si Nadia Dihukum Seratus kali Misalnya lagi Dihukum nih kan Kalau sekarang gak mungkin Anggap misalnya Pelat Disuruh Keliling Tiga kali Anggap pelat begitu Walaupun sekarang Udah gak boleh ya Nah misalnya disuruh Keliling lapangan Tiga kali Mau tiga kali keliling Pun sih Nadia Dia gak ada Perpindahan Kenapa? Karena dia Kembali ke titik awal Gitu Kalau kata orang SPBU Kembali ke titik nol Balik lagi ke nol Kayak gitu Makanya Kasusnya sama Kayak tadi Waktu pas saya Dari Bekasi Ke SMPKKM Itu jaraknya Lumayan Lumayan Bikin nyiksa Saya pernah Waktu itu bawa motor Dua jam Sampai disini Ada yang menanyakan Kalau tidak ada Besok kita PH Langsung PH aja Ayo PH Langsung panik Semangat Semangat aja Semangat 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 Fiorin Langsung bilang Aduh Pak Saya sudah tidak pernah Mendengar kalimat Besok kita PH Enggak 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 Baru satu materian Sampai Sampai disini Yang menanyakan Tidak ada Oke Kalau tidak ada Kita coba Pak Kira-kira Yang ada Perpindahan Gimana sih Pak Contoh Sedangannya Gini Oke Masih cukup lama Misalnya gini Kalau misalnya Ada Misalnya Ada orang nih Dia bergerak Ke kanan 5 meter Ini ya Oke Gitu Eh sebentar Saya sudah screenshot Belum tadi ya Kayaknya belum Saya screenshot Nah ini Jadi saya Enggak screenshot Screenshot Di protes Bapak tadi Enggak di screenshot Oke Misalnya saya Bergerak nih Yang sederhana dulu aja deh Dari kanan ke kiri 5 meter Terus saya Anggap Misalnya disini Saya ada Dompet jatuh Punya saya Bukan punya orang Punya orang Gak boleh diambil Misalnya saya Dompet saya jatuh disini Terus saya bergerak Kiri 3 meter Kira-kira Jarak tempuh saya berapa 8 meter 8 Karena 5 meter Tambah 3 meter Ada yang bilang 2 meter Oke Pertanyaannya Perpindahannya berapa 2 2 meter 2 Kenapa 2 Tambah 5 kurang 3 Oke Jadi sebenarnya Kita Cari Selisihnya kan Ini kalau boleh Saya kasih warna Yang berbeda Jadi Perpindahan itu Dari sini ke sini Nah ini saya kasih warna hijau Biar kalian Bisa bedakan Jadi ini Hijau ini yang kita sebut Dengan Pertambah Indah Kayak gitu Jadi kalau misalnya Dia Berbeda arah Ini kan arahnya beda nih Yang satu ke kanan Yang satu ke kiri Maka dikurang 5 meter Dikurang 3 meter 2 meter 2 meter Ke posisikan Eh ke arah kanan Dari posisi semula Posisi semulanya kan disini kan Posisi awal nih Arah kanan Itu Dari posisi awal Tapi Pak Kalau misalnya di soal nanti Tidak ada keterangannya gimana Pak Tidak masalah Berarti kamu tinggal tulis Ini aja 2 meter Sampai disini Ada yang ingin ditanyakan Brian Karen Ini yang sederhana Anessa Yosya gimana Manuel Marx Oke Aluna Nikolas Oke Jasper gimana Jasper Kalau tidak paham Bisa langsung tanya ya Tidak masalah ya Jangan malu untuk bertanya Karena malu bertanya Sesat di jalan Gitu Dari tersesat Mending tanya Oke Sudah Kalau sudah Kita coba Yang lebih Sedikit kompleks Semangat Pak Oke Nah Kalau sekarang Pakai arah matai Misalnya 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 siapa ya Saya ambil contoh saja deh Disini Misalnya Summer lagi Jalan nih Summer lagi jalan Ke arah utara Sejauh 21 meter Nah Kalau ke arah utara Berarti ke arah mana Atas Oke Ini saya kasih kalimatnya ya Summer Berjalan Sejauh Gitu ya 21 meter Ke arah Utara Ya Berarti Summer bergerak ke arah Atas Tadi ada yang nyebut atas Oke Good Summer Sejauh 21 meter Lalu Dia Ke Timur 8 meter Ke timur berarti kemana? Kanan Oke Kanan Jauh 8 meter ya Lalu Ke selatan Sejauh Sejauh 15 meter Berarti kemana? Ke bawah Oke Jadi ke bawah nih Ke mana nih Jadi ke bawah Ke sini Ini aja deh ya Sejauh 15 meter Pertanyaannya sama Yang pertama Jaraknya Berapa? Saya tanya Stephanie Coba Stephanie Berapa kira-kira Jaraknya Stephanie Berapa kira-kira Dihitung dulu Nggak masalah Kalau mau itu Apa aja dulu Pak Saya kalau ngitung Harus Ini Pak Harus Apa Nggak Nggak bisa cepat-cepat Pak Nggak masalah Yang penting Benar ya Bapada ngitung Cepat Ternyata salah Ada yang sudah dapat Stephanie Ini berapa Sudah dapat 25 25 Masih kurang tepat Ya Nggak apa-apa Nggak masalah Coba aja Vanessa Vanessa sudah senyum Kira-kira berapa Vanessa Vanessa sudah dapat 44 Dari mana Pak 44 Nah ini ya Nggak apa-apa Kalian jawab salah Di sini Nggak apa-apa Kalau kalian jawab salah Waktu PH Nah itu Baru-baru bahaya Ya Mendingan salahnya sekarang Nggak masalah Jadi gini Caranya adalah 21 meter Ya Saya Nggak usah pakai Ini deh 21 M aja kali ya 21 meter Ditambah dengan 8 meter Ditambah dengan 15 meter Ditambah semua Ya 9 Tambah 5 Jadi 4 1 Jadi 44 meter Sampai di sini Ada yang mau ditanyakan Pak Itu gimana Perpindahannya Nah itu nanti Emang ada Perpindahannya Nah itu nanti ya Agneta gimana Udah paham berarti Untuk cari jaraknya Iya Samuel gimana Samuel Paham Pak Oke Stephanie sudah paham ya Berarti ya Atau belum paham Oke ya Jadi sudah aman ya Nanti kalau dapat Soal kayak gini Ngitungnya Tinggal ditambahin aja Kalau Kalau jarak Nah tadi pertanyaannya Fernando Ngitung jaraknya gimana Nah masalahnya adalah Emang ada Eh sorry Ngitung perpindahan Pertanyaannya ada Perpindahannya enggak Ada Ada Yang jawab Ada Silahkan raise hand Saya mau tahu Siapa Jawab ada 1 2 3 4 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 7 7 7 Wah 7 orang 8 9 10 11 12 Ya 12 Angka paling besar 12 Tadi saya lihat 12 Langsung turun Oke 12 ya Oke Yang jawab Tidak ada Yang jawab tidak ada Silahkan Angkat tangan 3 Yang jawab tidak ada 3 2 3 ya 3 12 15 Yang lain Yang lain saya mengikut aja pak Saya bagian mengikut yang benar Sebenarnya ini kalian belajar untuk mengumumkan pendapat Ini gak masalah Kalau salah Ya berarti tinggal Kita mau tahu dong pak yang benar Gimana Jawabannya adalah ada Perpindahannya ada Wah ada pak Perpindahannya ada Karena ini adalah titik awal Ini titik akhir Benar Titik awal dan titik akhirnya sama atau beda Beda Kalau beda berarti dia ada perpindahan Kayak gitu Dia sudah move on nih Wah dari Yang Dari titik awal ke titik akhir Oke ya Terus Saya boleh Potong ini Kira-kira jadi bentuk apa itu Sekitiga Siko-siko Oke Yosia Good Terus cara nyarinya gimana pak Ini 8 meter Disini 8 meter Sama Kita gores pak Nah itu Ini Ini 8 meternya dari mana pak Karena 8 meternya sama dengan ini ya Jadi gak mungkin disini 8 meter Disini 10 meter Dia Jompeng gimana ya Jadi Gak rata ya Jadi jompeng gimana gitu Terus Disini 21 Disini 15 Berarti ada 21 kurang 15 6 Jaraknya adalah 21 dikurang 15 meter Sama dengan 6 meter Lalu perpindahannya adalah Sisi miring Sisi miring ya Sorry Kita gores Nah buat teman-teman yang Pak saya Kita gores Waktu SD Saya lupa pak Nah ini Kita akan bahas Jadi kalau untuk sisi miring Cara carinya adalah Ditambah ya Dikuadratkan dulu Baru Itu jadi 10 64 Sama itu 36 Jadi 100 100 Di akarnya Jadi 10 Oke Jadi Saya ulang lagi Sisi miring Pitagoras Cara nyarinya adalah Ini ditambah Ini dikuadratkan Ini dikuadratkan Lalu ditambah Baru nanti 8 kuadrat Wah 8 kuadrat 8 berapa pak 64 6 kuadrat Jadi 36 Nah baru ditambah Ditambah hasilnya 100 kan Nah 100 di akar Akar dari 100 10 Jadi perpindahannya adalah 10 meter Arahnya kemana pak Kalau ditulis arah Ya udah Berarti ini utara Ini timur nih Nah kira-kira Yang antara utara Dan timur itu Namanya apa Timur laut Timur laut Nanti timur laut Itu arah timur laut Tapi kalau misalnya Gak dikit Apa Gak masalah Jadi perpindahannya Hanya 10 meter Jadi jawabnya kalian Nanti 10 meter Gak masalah Silahkan Silahkan kalau ada yang Ingin ditanyakan Saya sambil ngecek nih Di GC sudah Berapa orang Sudah Bapak mau nanya pak Apa tuh Jadi kan Itu tadi Dia berjalan Ke arah utara Timur Sama selatan Dan selatan itu kan Gak sampai 21 meter Jadi 6 meternya itu Apa pak Kalau misalnya Kita gak ngitung Perpindahan Mana nih Coba saya Coba saya Lihat ya Oke 6 meter itu apa sih pak Ini kan Ini kan Iya pak Itu ada Jarak Ada Bisa dikatakan Jarak sisa Jadi kalau Misalnya kita Bergerak nih Kesini Kalau misalnya Mau nyari Kalau mau nyari Jarak pak Kalau gak nyari Perpindahan Apakah dipakai 6 meternya Enggak Jadi cuma 21 8 Dan 15 Tapi karena Disini ada Perpindahan Dan kamu Harus Ini masuknya Ini itu Kalau dalam Bahasa ilmiahnya Ini adalah Konsep Kayak gitu Jadi ketika kamu Dapat Dari arah Sini Terus ke arah Kesini Misalnya Terus ke arah Sini Terus Suruh nyari Perpindahan Perpindahannya Ini adalah Jarak dari Titik awal Ke titik akhir Pak yang 6 meternya Kok dipakai Ya Karena Kita harus Mencari Seperti ini Harus cari Yang namanya Sisi Segitiganya Kan Kalau yang ini Sudah sama Tadi kan Disini 8 meter Sama ya Kan ini Kita belum Dapat Sementara Disini Kita sudah Dapat 15 Dan jarak Dari titik Awal Kesini Adalah 21 Jadi 6 meter Ini Hanyalah Angka Untuk Membantu Kalian Dalam Pitagoras Apakah dipakai Dalam perhitungan Jarak Pak Enggak Karena kamu sudah dapat 21 8 Dan 15 Enggak Enggak Usah Tidak usah Lagi Pake Kayak Gitu Tadi yang nanya Nadia Dari suaranya Nadia Ya Emang Nadia Pak Pak Nanti Kalau saya Tidak Mengerti Pak Bosen Nanya Gak Bisa Tanya Tapi Ingat Nanyanya Jangan Jum 12 Malam Saya Sudah Basti Tidur Misalnya Besoknya PH Terus Kalian Nanyanya Jum 12 Malam Jangan Di bawah Jam Segitu Jam Sembilan Jam 10 Oke Sama Saya Jam 10 Oke Kalau Amal Ginglian Saya Gak Tahu Saya Lagi Bikin Video Video Pelajaran Ini Masih 26 Yang Di GC 27 Kalau Misalnya Yang Tadi Itu Dia 21 Terus 8 Sama 15 Pak Jarangnya 44 Tapi Soal Yang Sebelumnya Ada Barang Jatuh Jadi Dia Mundur 23 Meter Jadi Perpindahannya Cuma 6 Meter Mundur Gimana Dimana Dimana Sekarang Budi Nyampe Sini Tiba Tiba Anggep Misalnya Dari Rumah Di Rumah Ini Anggep Restoran Atau Cafe Nih Jalan Cafe 15 Meter Nyampe Depan Gerbang Cafe Tiba Tiba Aduh Pak Saya Kayaknya Dompet saya Ketinggalan Jatuh Dimana Misalnya Jatuhnya Disini Jatuhnya Disini Disini Udah Berarti Dari Kalau Untuk Nari Jarak Berarti 25 Eh 21 Tambah 8 Tambah 15 Terus Balik lagi Kesini Ini Anggep Misalnya Jarak Dari Sini 3 Meter Ditambah Lagi Jarak Jadi 21 Tambah 8 Tambah 15 Balik Lagi 15 Tambah 3 Perpindahannya Cukup Dari Sini Sampai Sini 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 Perpindahan Gak perlu Pakai Segitiga Segitiganya Pak Enggak Kalau Jarak Enggak Gak usah Pakai Segitiga Kalau Perpindahan Ini Sini Segitiganya Sudah Dapat 1 Ini Cari Dari Sini Sini 8 Terus Dari Tengah Kekanan 3 Berarti Dari Kiri Ketengah 5 Meter Jadi Nanti Untuk Perpindahannya Adalah 2 1 Disini 5 Gitu Cuma Iseng Banget Itu Soalnya Kalau Anggaplah Satu Jam PH Kayaknya Itu Tidak Akan Selesai Saya Hakin Pake Moodle Pun Pasti Bakal Nebak Yaudahlah A A A Bener Syukur Enggak Bener Yaudah Saya Harapnya Nanti Pas PH Jangan Tebak Buah Mangis Atau Tebak Kancing Kalau Misalnya Ditanya Jawabannya Betul Ya Faktor Beruntungan Saya Diberkati Tuhan Pasti Bener Gitu Ada Lagi Ada Lagi Ada 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 Tanyakan Enggak Karissa Kenis Nikolas Esel Manuel Fotonya Keren Manuel Backgroundnya Manuel Halo Yang lain Zelda Silahkan Sekarang Jam Satu Menit Lagi Kita Doa Siapa Siapa Yang Doa Hari Ini Tanyakan